Perusahaan terjadi saat ratusan warga Kampung Harapan Bengkong, Swadaya, Batam mengalangi tim eksekusi dari pengadilan negeri Batam yang dikawal polisi bersama TNI. Selain menghadang petugas, ratusan masa juga membakar puluhan ban bekas. Warga juga memblokade jalan dan melempari polisi dengan batu dan bom-bomotop. Polisi membalas dengan menembakkan gas air mata. Sementara itu warga lainnya langsung merangsek ke dalam perumahan Glory Home yang kemudian membakar sedikitnya 18 rumah milik warga serta 1 unit Kobelko milik developer. Seperti diketahui Glory Point berseketa dengan warga Kampung Swadaya Harapan Bengkong. Hasil gugatan perdata dimenangkan oleh PT Glory Point. Perusahaan di lokasi ini sudah 3 kali terjadi dalam 2 tahun terakhir dan lagi-lagi perumahan milik warga Glory Home menjadi korban amukan masa. Dari Batam, Gusti Enosa, MNC Media, memberitakan.